Intro Saat menjalankan ibadah puasa banyak orang beranggapan jika puasa menjadi batasan untuk melakukan olahraga. Sehingga tidak jarang orang bermalas-malasan dan tidak berolahraga selama menjalankan ibadah puasa. Padahal saat menjalankan ibadah puasa dibutuhkan pula tubuh yang fit. Oleh karena itu, Anda harus memilih olahraga yang aman dan tidak mengganggu ibadah puasa. Lari-lari ringan di sekitar tempat tinggal bisa menjadi sarana rekreatif sekaligus menyehatkan. Lakukan bersama orang terdekat di saat sore hari menjelang waktu berbuka. Ketika azan telah berkumandang, segera konsumsi air putih sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang. Bersepeda merupakan salah satu aktivitas menyehatkan lainnya yang tidak terlalu memporsir tenaga. Namun, Anda tetap harus memperhitungkan jarak serta medan yang akan dilalui. Anda bisa menghabiskan waktu menjelang azan maghrib berkumandang dengan bersepeda di sekitar rumah. Berolahraga tai chi banyak manfaatnya untuk tubuh. Misalnya, memperbaiki keseimbangan, fleksibilitas, tekanan darah, dan kesehatan jantung. Gerakan tai chi yang lemah lembut sangat cocok dilakukan saat berpuasa, sehingga Anda bisa tetap sehat tanpa menyiksa diri dengan olahraga yang berat. Saat melakukan pilates, Anda harus melakukan bermacam-macam gerakan lambat dengan menggunakan teknik pernafasan yang tepat. Pilates juga bisa menjadi olahraga pilihan saat menjalankan ibadah puasa. Olahraga ini juga bisa menurunkan berat badan bagi Anda yang ingin menjaga bentuk tubuh. Gerakan yoga yang lentur dapat membuat tubuh lebih rileks dan melemaskan kembali otot-otot yang kaku. Yoga merupakan olahraga yang cocok bagi Anda yang sering merasa nyeri karena terlalu lama bekerja di depan komputer. Olahraga yang mengasihkan ini tentu saja bukan olahraga berat yang membutuhkan banyak tenaga. Anda dapat melakukan olahraga ini setiap harinya dan kapan saja. Olahraga ini hampir sama dengan olahraga angkat beban yang baik untuk menguatkan otot tangan dan melatih keseimbangan badan. Terima kasih telah menonton!